menuhi kebutuhan hari-hari itu kemana lagi tujuh ya laut laut jalan satu-satunya laut saya dengar-dengar laut itu sudah hancur bro dibom di apa itu saya dengar itu bahkan kemarin kan kemarin oh iya kemarin dompet juga harus kuat bro iya jangan cuma mental mental dompet harus kuat kemudian sebelum kamera maka kopi dulu berharap orangnya deh biarin guna aku guna kita dapat guna kopi ini guna kita berhubungan deh guna kita berhubungan deh apa mulai ini deh deh anak sunda lah aduh tapi anak dia di diri waduh aduh bang lukaku bang oke bang selamat datang berjumpa lagi bersama di rayuris hari ini saya berada di lokasi per kebunan atau persawahan ya dan kita posisi tepatnya di bawah pohon camba pohon asam asam dan hari ini saya ditemani tidak sendiri lagi saya ditemani kawan ini dari pulau seprang boleh mungkin diperkenalkan namanya bang dan boleh juga menyapa-nyapa mungkin ada orang-orang yang pernah dekat oke bro oke oke kita bersama mas benny youtuber ini salah satu youtuber kepulauan mas benny atau selamat datang ya perkembangan tempat tempat masalah dafah kalau orang sini mengatakan dafah hmm ah panggilan nih panggilan ya dafah terus lanjut apa yang mau ditanyakan mungkin ada yang mau disapa-sapa gak disini oh iya buat teman-teman semua baik teman-teman dari kampung baik dari teman-teman kuliah dulu mantan-mantan kak atau mantan-mantan yang pernah gak ada ke masalah santai juga barbar mohon maaf buat nyonya dulu tuh ya oh iya mohon maaf buat nyonya yang sedang ada di rumah ya terutama nyonya nova nyonya nova terutama shik ser asalnya bukan dari mana asalnya dari mana bang oke asal kuliahnya dulu dimana gitu bang saya asal sepangkur kemudian pindah nikah sama orang sahur pulau seberang gitu supaya bisa cari cewek lagi oh gak boleh buka privasi berarti iya hahaha status 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 sekarang masih bujang bukan 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 bujang kadang bujang kadang nikah gitu kadang bujang kadang punya pasangan pasangan mantap mantap gantik lah istilahnya begitu kalau saya tetap setia lah tetap menjomblo kok habis itu di bahasa bahasa nanti sudah dah lagi ngebatin nih langsung gas kak gas pol ah bar 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 aduh ben oke kawan kita sambil nongkrong-nongkrong di pulau karena kalau saya mau bicara itu waktu saya atau masa saya selama di pulau ini itu cuma berapa tahun saya tuh dewasa sampai saat ini besarnya cuma di pinggir jalan setua ini tapi kan tetap itu cuma hidup di pinggir jalan saya sampai setua ini pinggir jalan umurku cuma berapa tahun saya di tanah lahir ini nah kita mau tanya-tanya ini sama kawan ini sama kawan bagaimana pengalaman inilah pengalaman perjalanan hidupnya semasa di perbandingan perbandingan selama dia masih membujang sampai saat ini sudah punya berkeluarga lah ya bro ya betul bagaimana bro terkait terkaitan ini bro hari-hari lah kesibukan hari-hari di pulau bangkur the best ini kalau terkait masalah kesibukan atau aktivitas keseharian ya seperti inilah seperti yang kita rasakan pada saat inilah iya pak aktivitas kita jadi tangan oh iya begini bro untuk terkait masalah apa tadi ya terkait kehidupan ya kehidupan kita sehari-hari kehidupan di pulau di pulau ya kalau di pulau itu kadang ada susah ada senang terus terkadang ada juga jangan kau cerita dari tamu santai-santai lanjut-lanjut bro lanjut ya ini 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 mata pencaharian kesaharian di pulau itu lebih dominan apa atau sumber mata pencahariannya ya atau yang kamu yang kamu jalani saat ini kamu jalani lah bro untuk mata pencaharian disini ada dua sebenarnya ada dua berpotensi disini apa itu antara di nelayan sama petani kalau nelayannya kalau untuk nelayan itu setiap hari jalan terus jalan terus tapi kalau untuk petani ya pakai istilah ada musim ada musim kemarau ada musim hujan nah kalau musim hujan ya kita bercocok tanam tapi kalau untuk masa masa-masa kemarin masa-masa kemarin masa kemarau itu kadang ada juga yang tanam ada ada yang tidak nah untuk saat ini karena ini sudah memasuki musim kemarau jadi tidak ada yang tanam pak atau guys oh gitu berarti kalau kita kalau saya yang menang berarti untuk pertanian itu satu kali setahun betul-betul bergantung ke alam jadi kalau hujan gak turun bang berarti gagal gagal panen gagal gagal tani tani nah tidak ada mata atau sumber sumber daya berarti itu sudah menjadi pekerjaan pokok yang setiap satu tahun sekali terus bagaimana terkait masalah ngelayan ini kau manci hobi manci hobi lah saya dengar-dengar dia ini gak bisa tangkap ikan dia ini tunggu dulu kau cerita ini mungkin mata kailnya itu gak dikasih umpan jadi gak dapat-dapat dia ini kata enci enci ini enci pondeng itu ya bagaimana betul gak kau gak pernah dapat ikan itu kalau manci mustahil lah kalau kita udah turun ke laut itu pasti dapat lah baik-baik satu ya pasti dapat cuma kalau kita bareng temen manci itu kan istilahnya persaingannya ketat luar biasa persaingannya oh begitu bro terus bagaimana ini bro terkait apakah karena dua mata pencaharian disini kalau bukan tani ya nelayan terus bagaimana kehidupan di lingkungan kepulauan sepangkur ini dengan mata pencaharian dan itu kan tidak tidak pasti kan tidak pasti dan gak bisa dipastikan bang karena sesuai selama saya disini terkadang juga hasil tani itu kadang juga ada yang kurang gitu ya bahkan di beberapa tahun yang lalu pada saat pandemi saya dengar informasinya itu banyak yang gagal panin nah terus bagaimana dengan kehidupan kesehariannya bro kebutuhan kesehariannya ketika sudah gagal panin nah untuk memenuhi kehidupan hari-harinya untuk di pulau ini bro bagaimana kamu lihat-lihat kamu sendirilah gitu katakanlah dirimu gagal panin kan pasti gagal panin ya sekarang sekarang juga sekarang juga gagal apalagi tahun pas tahun covid itu kayaknya kamu gak cocok jadi orang petani jadi pengusaha lah jadi pengusaha lah mari ke kota bang nah terus kalau seumpama sudah gagal apa yang apa untuk mendapatkan sumber mata pencaharian atau untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan hari-hari itu kemana lagi itu ya laut jalan satu-satunya laut saya dengar-dengar laut itu sudah hancur bro di bom di apa itu saya dengar itu bahkan kemarin kan kemarin kemarin pas kita lagi mancing bang kita mancing kemarin itu pas lagi mancing tau-taunya mancing mancing ya mancing tau-taunya ada seorang penubom yang datang jadi kita di pinggir batu-batu atau batu karang itu pindah pindah haluan kita ke tempat yang lain karena memang dalam ruang lingkup yang kita pakai itu adalah lokasi seorang pengebom nah terus bagaimana mau dapat kita ikan kalau istilahnya ekosistem laut kalau saya selama disini itu sangat buruk sekali bang oh betul sangat buruk dan mungkin ya ini bukan bukan cerita doang ini real ini real cuma kan kita hanya sebatas saya mau saya bilang juga warga disini ya sudah warga bang saya sudah pindah kemarin surat ambil surat pindah sudah jadi penduduk disinilah pastinya ya itu mungkin berapa bulan aja gitu nah ya cuma menyaksikan doang karena menjadi saksi bisus iya saksi bisus saya cuma marah-marah di tempatku doang gitu padahal kalau saya melihat ketika terjadi pengeboman terjadi apalah yang merusak lah istilahnya ekosistem laut itu saya itu prihatin terus terang andai saja punya kekuatan punya power bang ya andai saja saya punya eh bakalan saya kejar itu bro kemarin kemarin karena di beberapa pengalaman bulan-bulan kemarin itu saya pura-pura media begini mereka mau bakar bomnya itu lari dia bang saya rokok saya pegang begini saya pura-pura pegang HP karena saya jauh di tengah laut karena tempat saya mancing biasa saya dapat banyak nah oke ketika sudah dua-duanya gagal artinya begini ketika hasil laut itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan hari-hari kemudian tani sudah kalpanin apa yang kamu lakukan lagi untuk bisa memenuhi kehidupan hari-hari merantau harus merantau harus merantau kenapa harus kamu masih tinggal disini ya begini bro begini bagaimana cara kita istilahnya melihat kita ini kan melihat kemudian kondisi di kepulau khususnya pulau sepangkur itu ini kan sangat memprihatinkan juga karena apa untuk memenuhi kehidupan hari-hari saja itu setengah mati pasti namanya masih ada ya namanya di pulau itu sudah rata-rata ini gak bisa dipungkiri bang kita bukan mengadang ada bahwa hutang-hutang itu masih berjalan karena terkait tutupan kehidupan ya tutupan hari-hari lah kayak mau makan itu mungkin masih berlaku disini bro ya ini saya mau tanya saya mau tanya ini bang apakah masih berlaku disini bro ketika si katakanlah ada orang yang secara material itu minus kemudian tapi dia punya bahan itu beras apakah masih berlaku beras itu buat beli ikan atau buat beli apa si berlaku gak disini macam di barter gitu ya masih si berlaku kadang-kadang kadang-kadang kadang-kadangan kadang-kadangan kayak kemarin itu kan ada orang pulau seberang bawa ikan bawa ikan sadar ikan bilaus kata orang sini jadi istilahnya ditukar dengan beras nah makanya saya katakan itu berlaku masih masih barter ya di barter itu masih berlaku ya nah itu itu kan sangat memprihatinkan terkait kehidupan masyarakat atau famili di pulau sepangkur ini bro kan iya iya bang nah mungkin kita kalau kita kita kan sudah tahu bro ya bahwa kehidupannya seperti itu putaran kehidupan atau kehasaharian penduduk masyarakat di pulau sepangkur ini seperti itu kira-kira menurut anda bro langkah-langkah yang anda harus lakukan itu seperti apa masa anda juga ingin hidupnya seperti itu bro oh tidak lah ini kan paling tidak buat buat rekan-rekan ya ketika melihat ini kan tuntutan kehidupan semakin hari semakin keras bro betul harga-harga itu pasti tinggi naik terus bro gak mungkin turun bro karena ini bukan turunan ini pendakian terus ini bro pendakian terus ini kita di pendakian ini bang itu di bawah itu sawah ini pendakian di bawah pohon ini nah bro nah kira-kira kamu bertahan apa enggak gitu bro ya kalau saya sih ya mana mungkin kita akan bertahan dengan kehidupan yang saat ini sistem ekonomi semakin tinggi penghasilan juga di pulau itu rendah ya rendah bedalah penghasilan-penghasilan di Jawa memang kalau di Jawa atau di luar kota lah ya silahnya penghasilan cepat memang perputaran uangnya juga cepat tapi enak gak bro hidup di pulau ya enak-enak begitu lah karena memang ini tanah lah itu ya dianak-enak aja dianak-enak aja dianak-enak aja ya itu larinya pasti ke laut dengan laut tidak menentu juga bro tidak menentu bahkan kalau udah nyampe rumah dari laut nyampe rumah kemakan pikiran pekerjaan jadi buat rekan-rekan jangan coba-coba mau beristri sama orang pula kalau gak bisa menyelam aduh bang jangan sudah bang gak bisa menyelam gak bisa berenang repot bang karena sumber mata pencariannya cuma dua kadang serabutan kalau di daratan serabutan serabutan bang ya serabutan kalau di darat serabutan ada bangunan dan itu kecil lah nilainya jasanya ya jasanya nah ini kan pengalaman kamu bro kan sudah ada nova kan ada nova ya terus pastinya kan akan kepikiran kalau seperti ini terus putaran kehidupan ya sementara tuntutan kebutuhan itu semakin besar pastikan ada pikiran-pikiran saya harus keluar ini merantau kemana ada gak ada dibawa bisa jadi dibawa tapi kita melihat dari ininya dulu kalau udah berkembang disana baru jadi untuk pemula kita sendiri dulu bahaya bro kalau di pulau-pulau kan banyak isu-isu bro kalau kita gak bawa itu kita punya istri biasanya bang bahaya selingkuh-selingkuh juga bang saya kira cuma di kota bang ternyata keras juga disini nah itu bahaya berpotensi bro kau bawa lah kapan kira-kira itu kapan apanya mau dibawa ya kalau di jawa sudah mempuny penghasilan juga sudah mempuny atau di luar kota sudah mempuny harus dibawa gitu ya iya tak gak mau tambah lagi nova kedua nova ketiga aduh apanya tambah-nomba iya nomba lagi nomba lagi jangan kasih kendol gas gas terus jadi sebetulnya kita ini bingung sebenarnya tadi kawannya kita mau apa cuma karena kita iseng-iseng tadi di rumah kemarin kita itu habis mancing barem beda sampan tapi ya tapi memang betul kejadian kemarin itu ada orang ngebom ngebom ikan itu air itu naik ke atas bro iya padahal tempat itu tempat saya biasa dapat ikan-ikan terbesar di bumi itu iya hancur sudah hancur sudah tapi nantilah kita lihat kita lihat season selanjutnya dia bakalan bawa kamera cuma kan di sisi lain gak enak juga seakan-akan kita mau menutupi jalan rezekinya orang tapi di sisi lain saya ingin melihat kalau saya ini kan sangat membahayakan generasi-generasi selanjutnya ketika sudah laut itu sudah rusak tentunya kan bagaimana dengan anak cucu kita nanti nah kalau dibandingkan berapa tahun yang lalu masa-masa saya kecil itu kalau cuma ikan itu bang di pinggir laut aja bang itu di turunan-turunan salabung itu bang tinggal kasih begini dapat sudah kita sekarang itu kalau gak di kedalaman mau lintas di dalam itu gak bakalan dapat karena apa saking terkikisnya atau saking sedikitnya sudah ikan ini atau ikannya sudah lari lari marah atau apa gitu selalu merasa trauma mau ke tempat itu lagi trauma ikannya jadi beginilah kehidupan di di pulau bro di enjoy enjoy istri gak terlalu banyak nuntut kalau banyak nuntut saya bunuh diri wah sebenarnya kalau dari pulau-pulau seberang beda juga sih beda juga ya tapi yang jelas menurut kamu bro kira-kira di beberapa pulau yang ada di kepulauan terdekat pulau Sepangkur itu mata pencahariannya sama gak dengan di pulau ini sendiri pulau Sepangkur ini ini kepulauan kepulauan ini bang kepulauan Jawa Timur lah semonep ya sama gak itu bro mata pencahariannya beda-beda enggak ada yang ke laut ada yang ke ya kalau ke laut ya pasti ke laut ada yang tani kan iya cuma beberapa pulau dari sekian kecamatan itu apa apa namanya dari satu kecamatan itu yang punya potensi untuk tani itu cuma berapa pulau itu bro pulau Sepangkur pertama kemudian Sebuntan sahur tapi bro saya potong aja lah bro oke mereka gak tau juga mana pulau sahur mana pulau sebuntan gak perlu itu bro gak perlu ya iya gak perlu nah gini bro menurut kamu ini bro enakan mana bro saat kau masih membujang dengan berkeluarga dengan kondisi seperti ini ini gak harus jujur-jujur gitu lah bro mana enak masih masih lajang masih bujang masih bujang dengan ekonomi atau dengan kondisi iya iya paham saya kalau saya bro terus serang masih lebih enak bujang iya pasti bener ya bro gak ada tanggung jawab masih artinya ada tanggung jawab tapi untuk sendiri iya kan kalau sekarang tanggung jawab sendiri tanggung jawab keluarga berat ya bro berat jadi buat adik-adik yang belum punya mungkin ya harus kerja dulu ya betul harus kerja dulu lah karena kalau saya perhatikan selama disini bang saya sudah 6 bulan pekerjaan itu banyak banyak menumpuk bang pekerjaan cuma persoalannya uangnya gak jelas gitu artinya gak ada gak ada bang penularan jelas pemasukan gak jelas nah bagaimana pincang kita bang nah itu bedanya lah nah dengan pengalaman saya bro selama di daratannya minim waktu kosong saya untuk begini-begini nih untuk santai-santai kan lebih banyak beraktifitasnya triakernya jadi mungkin bro kalau kita mungkin saran-saran anda bro saran-saran anda buat adik-adik kita yang belum menikah saat ini apa yang perlu mereka persiapkan untuk hidup di pulau ini coba sampaikan dulu ya jadi begini bang versi kamu bro ya persi saya untuk adik-adik yang belum berkeluarga atau kawan-kawan atau kawan-kawan yang belum berkeluarga untuk kawan-kawan satu yang perlu dipersiapkan adalah mental itu satu mental harus kuat kalau memang mau hidup di kampung memang dompet juga harus kuat bro iya jangan cuma mental bro mental dompet harus kuat kemudian buyo wah robo ya halipalenan iya nyol itu buyo harus buyo juga harus iya kan kenyataan anda memang batin iya jangan sering-sering mengkonsumsi hal yang bersifat mematikan buyo oke bang kalau lanjut terusan seru seru lainnya naru 4-2 oke mungkin itu saranku ya satu sini iya lagi saranku lagi pesanku pertama sini mental kemudian dompet kalau bisa mental kuat dompet kuat buka usaha untuk disini itu disini itu sana peluang atau mungkin lanjut di par 2 ya par 2 tunggu season selanjutnya oke bang jadi mungkin seperti itu dulu ini kan awal-awal kita sama kawan ini partner atau kita masih ya tentunya kita ini cuma cerita barbar lah gitu ya bukan kayak orang-orang disana yang jago-jago podcast-podcast gitu ya kita ini ya cerita-cerita doang tentunya nanti paling tidak ada yang bisa di petik lah gitu ya jadi memang saya sedikit lagi pertegat jadi memang di pulau di pulau ya khususnya pulau sepanggol itu kalau saya perhatikan itu keras dampak daripada ketika ekonomi atau sumber mata pencaharian itu sudah minim ya penghasilan keseharian itu minim tentunya banyak dampaknya banyak sekali dampaknya dan mungkin disini gak perlu saya bongkar kita akan buat season kedua atau part dua ya banyak sekali kejadian-kejadian di luar nalar saya gitu artinya yang tidak sampai ke situ arah saya hampir mengalahkan atau setara dengan kehidupan di daratan di kota tapi bakalan lanjut di part dua next oke dan saya minta maaf kawan-kawan kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata pembincangan kami maaf kita cerita apa adanya dan itu memang real kenyataannya seperti itu oke assalamualaikum lanjut nih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh minum kopi dulu kasarangan denyo muamah terima kasih